Sidang lanjutan korupsi di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Jaksa penuntut umum menghadirkan istri terdakwa Bupati Nonaktif Lampung Utara Sidang lanjutan kasus korupsi atas tiga terdakwa yakni Agung Ilmu Mangkunegara, Bupati Nonaktif Lampung Utara Syah Budin, mantan Kepala Dinas PU, dan Raden Syahrir, orang kepercayaan Bupati Sidang digelar secara online dengan agenda mendengarkan keterangan saksi berlangsung di ruang Bagirmanan, Pengadilan Tipikor, Tanjung Karang, Rabu Siang Jaksa penuntut umum menghadirkan Endah Kartika Prajawati, istri sah Bupati Nonaktif Agung Ilmu Mangkunegara Peserta lima saksi lainnya yakni Iman Akbar, Iyanu Fahri, Dr. Jauhari, Direktur Utama Rumah Sakit Handayani, Andi Ahmad, serta Ferry Effendi Dalam keterangannya saksi Endah Kartika Prajawati, istri terdakwa Bupati Nonaktif Lampung Utara Membenarkan bahwa dirinya beberapa kali kerap menerima uang puluhan juta rupiah Beserta keperluan keluarga, serta benda mewah berupata sebagai kado ulang tahun Yang diberikan oleh Rina Febrina atas perintah terdakwa Syah Budin, mantan Kepala Dinas PUPR Lampung Utara Yang diberikan oleh Rina Febrina, istri terdakwa Syah Budin, mantan Kepala Dinas PUPR Lampung Utara Namun dapat saya sampaikan bahwa semua pemerintah itu sudah saya ganti kepada Ibu Bupati Nonaktif Lampung Utara Betul ini seperti Rina Febrina? Siap, betul, tetapi bisa saya jelaskan bahwasannya semuanya sudah saya kembalikan Karena sebabnya saya memang hanya meminta tolong untuk dicarikan garaannya saja Karena pada perintah stop itu di Kabupaten Lampung Utara Kemudian itu semua sudah diperlaksin Roma Afriya Idam, Kompas TV, Lampung